assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman tetap semangat menjadi konten kreator di Facebook Oke jadi ya semoga buat teman-teman semua ya janganlah sampai terkena pelanggaran janganlah sampai terkena pembatasan monetisasi ya kuncinya satu itu sih ya ini adalah konten asli ataupun konten yang kita rekam video sendiri Nah itu ya agar kedepannya ya untuk kita menjadi konten kreator ini bisa jangka panjang dan pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya tips yang buat teman-teman yang mungkin baru ingin menjadi konten kreator di Facebook ya ada beberapa tips buat teman-teman tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator Nah kita akan mudah di video kali ini ya apa saja itu kita akan mudah di video kali ini nah disini bisa kita masuk ke dalam Facebook seperti itu nah disini kita bisa masuk ke dalam Facebook seperti ini nah jadi sebagai konten kreator sebenarnya ketika kita membuat sebuah konten ya itu jangan kita membuat konten sesuai dengan keinginan kita sendiri jangan seperti itu ya karena tujuan kita ini mendapatkan pengikut ya tujuan kita ini mengejar jam tayang untuk mendapatkan akses monetisasi seperti ini ya jadi kita harus membuat sebuah konten yang memang sekreatif kita seunik-unik mungkin ya ataupun video-video lucu ya keseharian kita itu enggak masalah yang terpenting teman-teman bisa mengetahui ya jadi upload beberapa video terlebih dahulu ya nanti teman-teman bisa mengetahui mana sih minat dari penonton kita ini ya mana sih video yang paling banyak diminati paling banyak ditonton ya kalau awal-awal kita video campuran enggak masalah ya tetapi untuk selanjutnya ketika kita sudah tahu target dari market dari pemirsa nya ini Oh sukanya konten ini nah misalkan kita pertama kita upload memasak ya ini sebagai contoh simpelnya saja sebagai contoh yang mudahnya saja misalkan memasak ataupun memancing ya ini sebagai referensi karena konten-konten masak memancing ini kan banyak juga minatnya nah jadi jadi jika teman-teman untuk yang pertama kalinya ya teman-teman upload video campuran tetapi nanti ketika target dari video tentang memancing ini lebih tinggi berarti fokuskanlah konten tentang memancing karena kalau kita menjadi konten kreator ini kan yang kita harapkan adalah pengikut ya jadi agar pengikut kita juga bisa normal bisa stabil penonton kita juga bisa stabil maka kita membuat konten itu sesuai dengan minat pemirsa kita Nah itu memang sudah jelas direkomendasikan dari Facebook seperti itu ya karena tujuan kita akan pengikut ya jadi ketika kita menyajikan konten-konten yang memang sesuai dengan minat kita maka ya jam jam tayang kita juga itu enggak akan turun bahkan tonton saya cek jadi saya juga di sini statusnya masih hijau dan enggak turun ya padahal saya jarang upload teman-teman karena saya aktif di beberapa platform termasuk di tiktok termasuk di shopee affiliate ya termasuk di YouTube ya jadi memang harus membagi waktu ya jadi seperti itu Nah jadi hal apa sih yang harus dimiliki sebelum kita terjun menjadi konten kreator di Facebook ya jadi harus memiliki kemampuan apa Nah kita akan bedah di video kali ini Nah jadi untuk yang pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi teman-teman ya jadi kalau kita menjadi konten kreator ini juga yang yang bagus adalah kita harus memiliki sebuah kemampuan berkomunikasi ya dengan cara kita menjelaskan sesuai dengan teknik kita sendiri ya sesuai dengan keahlian kita seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa Nah jadi seperti itu ya dan selanjutnya itu untuk yang pertama yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi Nah itu sudah jelas teman-teman ya dan selanjutnya untuk yang kedua ini adalah kemampuan berpikir kreatif Nah jadi kita juga ketika kita sudah menentukan tunis kontennya itu apa ya maka kita harus memikirkan untuk kedepannya itu seperti apa untuk videonya ya jadi seperti itu jadi yang pertama yang harus kita miliki sebagai konten kreator yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi kemudian kemampuan berpikir secara kreatif kemudian kemudian disini ini juga kita mampu menganalisis ya ataupun mampu melacak untuk status ataupun mampu melacak untuk statistik ya dan menganalisis performa dari konten kita ya jadi memahami tentang apa sih minat dari penonton ini ya jadi untuk yang ketiga adalah kemampuan analisis ya kemudian yang keempat ini kemampuan mengelola waktu Nah jadi teman-teman juga bisa memiliki sebuah kemampuan mengelola waktu artinya ya kita bisa luangkan waktu dari sela-sela kerjaan kita ya kita tetap konsisten ya untuk ia membuat konten untuk di Facebook ini ketika kita memang sudah berfokus menjadi kreator untuk di Facebook ini ya jadi ada empat kemampuan yang harus teman-teman memiliki ketika memang terjun menjadi konten kreator di Facebook ya jadi ada beberapa yang utama yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi kemudian yang kedua adalah kemampuan berfikir efek kreatif dan yang ketiga adalah kemampuan analisis ataupun mengetahui untuk performa dari konten kita ya penonton ini minatnya seperti apa dan yang keempat adalah kemampuan mengelola waktu ya jadi ya harus kita membagi waktu antara pekerjaan keluarga dan juga kita konsisten menjadi konten kreator nah itu yang harus wajib teman-teman miliki ya jadi seperti itu Nah selanjutnya ya sebagai referensi saja disini sebenarnya kita akan berfokus pada konten asli nggak usah tergiur konten re-upload yang banyak view-nya ya ya jadi walaupun banyak view-nya pengikut banyak kalau nggak dapat monetisasi itu ya percuma teman-teman bahkan banyak sekali yang menjual akun mereka karena ya rata-rata view banyak pengikut banyak tapi nggak menghasilkan ya jadi seperti itu nah selanjutnya ya sebagai referensi saja disini sebenarnya tujuan kita ya satu mendapatkan monetisasi ya seperti ini kita masuk di bagian monetisasi nah contohnya disini saya ada iklan istrim sudah muncul ya kita klik di bagian iklan istrim Nah teman-teman bisa perhatikan jadi di bagian atas ada estimasi pendapatan saya Oke itu sebagai referensi saja kemudian juga dari monetisasi maka turunlah ke bagian pembayaran seperti ini ya di sini ada sekitar 15 dolaran dan untuk gaji saya dari Facebook itu sudah saya bahas di video sebelumnya nanti teman-teman bisa dicek saja nanti teman-teman bisa dicek saja ya jadi ah tentunya yang pertama adalah kita harus kemampuan kita ya menjadi konten kreator ini harus memiliki ya tentunya keterampilan kemampuan ataupun kemampuan untuk berkomunikasi kemampuan berpikir kreatif kemampuan analisis dan juga kemampuan untuk mengelola waktu ya dan untuk yang paling utama adalah utamakan konten asli ya konten buatan kita sendiri ya jadi teman-teman bisa membuat konten yang semenarik mungkin se-authentic mungkin ya kemudian kalau untuk masalah interaksi ya jadi kalau interaksi-interaksi yang tidak di alami itu ya interaksi yang mungkin saling follow ya saling real-to-real ya kemudian juga nonton iklan sendiri yaitulah interaksi yang enggak asli dan itu juga bisa berdampak beresiko pelanggaran jika kita melanggar kebijakan monetisasi konten untuk di Facebook ini ya jadi sudah banyak juga yang berkomentar tentang iklannya yang hilang nggak muncul lagi yaitulah dampaknya ketika kita sudah monetisasi tapi sering lihat iklan sendiri ya karena dari Facebook ini juga merupakan sebuah perusahaan besar ya dimana ya tentu ya kegiatan kita seperti itu itu tetap akan terlihat ya jadi seperti itu Oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mungkin ingin menjadi konten kreator di Facebook ya untuk beberapa tips ya keterampilan utama ketika kita ingin terjun menjadi konten kreator untuk di Facebook ini dan oke jadi seperti itu saja terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga air pastikan yang pertama adalah kita tujuan kita yang menjadi konten kreator ini sebagai aset jangka panjang ya bukan hanya untuk sesaat saja Nah itu pesan dari saya semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi informasi buat teman-teman semua terima kasih yang sudah menonton selamat malam dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.